Terima kasih telah menonton Cara mengedit foto di aplikasi VSCO Karena dari kemarin aku juga banyak menerima request dari kalian Artinya mau dibikinin filter cinematic dengan background hutan Atau cinematic kecoklatan gitu lah Yang seperti ini guys Oke guys langsung aja kita buka VSCO nya Oh iya guys disini aku menggunakan VSCO versi fullpack ya Aku juga udah sertain link downloadnya ya di deskripsi video ini Jadi ntar kalian bisa langsung download Oke untuk langkah pertama kalian harus mengimport fotonya dulu Dengan cara kalian pergi ke tanda plus atau icon plus di atas Yang ini Terus setelah itu kalian pilih foto yang akan kalian import atau yang akan kalian edit ya Disini aku udah import foto yang akan aku edit Jadi aku tinggal tap aja Disini aku pilih foto yang ini Oke setelah men-tap fotonya Kalian pergi ke menu settings di bawah Yang ini yang ada di pojok kiri bawah ya Untuk langkah selanjutnya Kita akan pilih filter yang sesuai dengan tema-tema hutan gitu ya Untuk foto dengan background atau tema hutan-hutan Aku biasa gunain filter A5 Yang ini Atau enggak aku gunain A8 atau A9 ya Sesuaikan aja sih dengan kebutuhan foto kalian Untuk disini aku mau gunain filter yang bernama A5 Karena aku lebih suka sih filter yang ini Untuk tema-tema hutan gitu ya Disini kalian bisa atur lagi filternya Kalian bisa kurangi, kalian bisa tambah Disini aku kurangi 1 aja Jadi ke plus 11 ya Kalau udah kalian bisa langsung tap apply Di pojok kanan bawah Setelah selesai memilih filter Kalian langsung aja masuk ke icon segitiga kecil Di bawah Tap Kemudian kalian masuk ke menu settings Yang ini Disini kalian bisa explore lagi Kalian cari settingan untuk foto kalian yang benar-benar pas ya Kalau foto kalian kelihatan gelap Kalian bisa masuk ke menu exposure Kalian bisa tambah Kayak foto kalian bisa lebih terang ya Disini aku gak nambahin exposure lagi ya Oke aku keluar dari exposure Selanjutnya aku masuk ke menu contrast Yang ini Di contrast aku mau nambahin Ke plus 1 aja Jika udah langsung apply Setelah dari contrast kita masuk ke menu sharpen Yang ini Untuk di sharpen aku tambahin dikit aja Ke sekitar plus 2 Oke Setelah dari sharpen aku masuk ke menu saturation Untuk di saturation kalian bisa atur lagi Untuk di saturation aku mau nambahin dikit aja sih Ke plus 1 aja Oke apply Setelah dari saturation Kalian bisa masuk ke highlight save Di highlight save aku tambahin dikit aja sih ke plus 2 aja Oke Setelah dari highlight save kalian bisa masuk ke menu temperature Disini kalian bisa atur lagi Kalian bisa tambah Atur temperaturnya Kalian mau lebih ke biru-biruan sedikit Atau mau lebih ke coklatan kayak gini Kalian tinggal atur aja Disini aku gak nambahin temperature lagi ya Aku langsung close aja Setelah dari temperature kalian bisa masuk ke menu bernama fig net Di fig net aku tambahin dikit aja Untuk membuat pinggirnya agak gelap-gelap gitu ya Aku tambahin ke plus 4 aja Oke apply Setelah dari fig net kita pergi ke fade Di fade kalian bisa atur sendiri Sesuai kebutuhan kalian Disini aku tambahin fade nya ke plus 4 ya Kalau udah selesai langsung apply aja Oke jika kalian udah selesai Kalian bisa langsung masuk ke segitiga kecil Di bawah Tap Kemudian kalian tap apply Di pojok kanan bawah Kemudian kalian pilih lingkaran Di pojok kanan bawah ini ya Dan untuk langkah terakhir Kalian bisa pilih save to gallery Oke guys fotonya udah selesai Dan foto ini udah bisa kalian posting Dan share di social media kalian So sampai disini dulu video kali ini Kalau kalian udah bisa membuat efek sinematik ini Kalian bisa posting di instagram Dan mention ke akun aku 8dimaswardana underscore Jangan lupa sertakan hashtag DWartworks Ntar yang ngetag pasti aku liat Dan aku like hasil editannya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan klik lonceng kecil Disamping kanan tombol subscribe ya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung Ke handphone kalian Untuk mengetahui video-video Dari DWartworks selanjutnya Oke guys that's it for today Sampai jumpa di video berikutnya Aku Dimas Wardana Dari DWartworks Atau DWartworks See ya Dari DWartworks Dari DWartworks Dari DWartworks Dari DWartworks Terima kasih telah menonton!